Sampai jumpa di video selanjutnya. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan berupa health certificate dan paspor kuda. Iya, kuda itu punya paspor juga lho. Kuda-kuda ini datang dari Jerman menggunakan pesawat kargo lho. Jumlahnya sebanyak 15 ekor. Setelah dokumen persyaratan lengkap dan benar, maka petugas melakukan pemeriksaan fisik pada kuda tersebut dan skimming microchip untuk melihat kesesuaian identitas kuda dengan health certificate dan paspor kuda. Lalu, kuda akan dibawa ke instalasi karantina hewan untuk dilakukan tindakan karantina lebih lanjut. Halo Sobat Karantina, sekarang kami berada di KHS Pulemas. Kali ini kami akan melakukan tindakan pengambilan sampel dan pemeriksaan fisik terhadap kuda yang di-info dari Jerman. Yuk, petik kita! Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan hewan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak tertulat penyakit. Nah, kalau di karantina, itu istilahnya hama penyakit hewan karantina. Setelah diistirahatkan selama 3 hari, kuda-kuda tersebut diambil sampelnya oleh petugas untuk mendeteksi lebih lanjut penyakit seperti virus, liquid infeksiun anemia, dan parasit darah. Setelah pengasingan selama kurang lebih 14 hari di-instalasi karantina hewan dan kuda tersebut dipastikan sudah sehat dan tidak tertulat HPHK, maka dokter hewan karantina akan menerbitkan sertifikat pembebasan ya Sobat. Nah, cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat Sobat Karantina yang udah nonton video ini. Nantikan video-video seru kami lainnya. Dan jangan lupa lapor karantina ya Sobat. Terima kasih telah menonton video ini.